Aksi pencurian di sebuah minimarket di Binjai, Sumatera Utara tertangkap kamera pengawas atau CCTV dalam merekaman pelaku terlihat membawa tas dan leluasa menguras isi minimarket yang tidak dijaga tersebut. Pencurian terjadi di salah satu minimarket yang berada di kilometer 20 Jalan Soekarno-Hatta, Kota Binjai, Sumatera Utara. Pemilik baru mengetahui peristiwa itu pada pagi hari saat para pekerja datang. Dari hasil pemantauan CCTV, pencuri masuk sekitar pukul 2 dini hari dengan cara memanjat melalui lantai 2 dan masuk ke dalam dengan membawa 2 tas besar. Pencuri kemudian langsung menuju rak dagangan rokok dan memasukkan puluhan bungkus rokok tersebut ke dalam tas yang dibawanya. Dari hasil rekaman, aksi pencurian berlangsung hingga pukul 4 dini hari. Kapolsek Binjai Timur AKP Ismui mengatakan bahwa pihak kepolisian masih memanggil sejumlah saksi terkait aksi pencurian tersebut sambil mengidentifikasi tersangka pencurian. Pemilik minimarket diperkirakan mengalami kerugian sekitar 11 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!